hanya amat ba'adu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammadu wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin Bapak Ibu yang rahmati Allah Kemarin pembahasan kita sampai kepada si ayah dan si ibu yang sudah 7 tahun tidak bekerja suaminya itu datang menghadap pada saya lalu dia bertanya meminta kepada saya satu amalan yang bisa membuat dia naik satu hal sebenarnya yang saya amati di perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup orang-orang yang salah dan saya berusaha untuk menuju pada itu bahwa menujulah kepada Allah kalau kita menuju kepada Allah kita nafikan segala apa yang kita kehendaki tapi kita menuju kepada yang Allah kehendaki maka kita akan mendapatkan semua yang kita kehendaki tapi kalau kita menuju kepada dunianya Allah Allah masih cenderung akan membiarkan kita mencari mencari dan mencari banyak orang yang gagal menyelesaikan dia punya hutang karena targetnya adalah menyelesaikan hutangnya banyak orang gagal di mencari anak mendapatkan anak keturunan karena yang dia kejar betul-betul anak keturunan banyak orang yang gagal membangun imperium usaha bisnisnya membangun pekerjaan dan karirnya karena yang dia tuju itu andai pun ada yang dapat maka sesungguhnya tidak dia dapatkan apa-apa kecuali apa yang memang Allah sudah gariskan buat dia maka belajar dari itu saya bicara sama si ayah dan si ibu ini yang suaminya 7 tahun tidak bekerja Pak bagaimana kalau sekarang kita tidak usah mencari pekerjaan kita mencari Allah saja dan lebih baik Bapak berpikir ada apa sampai 7 tahun Bapak tidak kunjung mendapatkan pekerjaan karena kemarin kita sudah belajar bahwa kalau kita terlalu lama ada di dalam suatu penderitaan ada di dalam suatu musibah ada di dalam suatu masalah maka kecenderungan itu adalah satu azab bukan sekedar ujian kita nengok nih satu orang sebutlah namanya misalkan Sulaiman lalu dia bicara sejak tokoh saya terbakar Ustaz saya tidak bangun-bangun lagi doakan saya Ustaz saya sedang diuji sama Allah misalkan pertanyaan benarkah sedang diuji oleh Allah kalau diuji oleh Allah begitu kemarin naik set turun dikit naik lagi turun dikit naik lagi tapi kalau naik set habis itu jikrik habis itu jikrik habis itu jikrik lagi nah ini tanda-tanda mesti begitu kebakar naik dia kalau tadinya Ruko ukuran 4 x 19 1 lantai besok 4 x 19 2 lantai dihajar lagi sama Allah jikrik besok 4 x 19 3 lantai dihajar lagi sama Allah jikrik besok 4 x 19 tapi 4 lantai kira-kira begitu selidik punya selidik ada harta haram disana ya sudah itu bukan ujian itu azab selama dia tidak mampu menemukan genteng yang bocor filosofi kemarin ingat selama dia tidak bisa menemukan genteng yang bocor saat itu Allah dia akan berkenan memberi lagi percuma kata Allah aku beri pun habis lagi ada di satu tempat yang lain sepasang suami istri mengadu Ustaz Masya Allah Masya Allah Masya Allah setiap istri saya lahir keguguran setiap istri saya lahir keguguran setiap istri saya lahir keguguran Ustaz tolong lihat ada apa dengan saya waduh emang gue dukun bisa melihat kalau Allah ada dalam kehidupan kita apapun kejadiannya selalu indah kalau Allah tidak ada dalam kehidupan kita apapun kejadiannya selalu jelek dapat tender aja nih jelek itu kalau Allah tidak ada ya Allah kita sudah kerja-kerja sebulan cuma segini betul gak? ngalamin gak kita? ya Allah kita sudah capek-capek usaha hasilnya cuma begini coba selidik punya selidik ternyata mereka berdua dari SMA sudah berzina setiap kali amil gugur setiap kali amil gugurin setiap kali amil gugurin Allah ngeliat surah toha surah ke-20 ayat 124 a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa man a'radu'an dhikri fa'inna lahu ma'ishatan dhonka wa nahshuruhu yawmal kiyamati barang siapa yang lupa pada aku lupakan peringatan aku lupa aku yang memberi telinga memberi mata memberi lisan memberi hati memberi kaki tangan memberikan dia uang memberikan dia kesempatan memberikan dia sekarang ini kehidupan lupa kata Allah fa'inna lahu ma'ishatan dhonka maka aku yang memberikan dia kehidupan yang sempit wa nahshuruhu yawmal kiyamati a'ma dan akan kami bangkitkan dia dalam keadaan yang buta qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira kemudian dia bertanya ya Tuhanku kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan yang buta padahal dulu aku melihat qala kathalik atatka ayatuna fanasitaha wa qadhalikal yaumatunsa demikianlah kata Allah jangan kalian menangis sudah datang dulu ayat-ayat kami tapi kamu lupakan pada hari ini sebagaimana kamu melupakan kami maka kami pun akan melupakan kamu weh dilupain sama anak kita jadi kita nangis kita dilupain sama istri kita jadi kita nangis ada saya punya kawan seorang pejabat di salah satu bank ditinggal sama istrinya nangis kalau kita pikir laki-laki pakai cerita nangis tapi kalau kejadian sama kita bisa jadi kita pun nangis saya pulang anak saya bukan manggil papa dia bangun melihat saya malah manggil nyai apakah saya marah sedih gua ngurusin lu pada gua dijauh sama anak gua ngurusin agama Allah jadi dijauh sama anak mikir saya ada apa nih jangan-jangan gua salah niat kalau benar niatnya kan sama anak jadi dekat sama istri jadi dekat lah banyak pendakwa yang ancur banyak kenapa barangkali salah niat nawaitunya salah kalau sudah dilupai dengan Allah dia menangis dua sejoli menangis ya Allah salah saya apa salah saya apa dia kata istri saya ambil kugur lagi Allah jawab pakai ayat ini besok kalau wayahnya dia kemudian amir aku bikin dia kuguran kemudian dia pereksa ke sana kemari bagus suaminya bagus istrinya bagus apa yang salah kata dokter belum waktunya kali dokter jawaban ini bukan waktunya kalau kita jawabnya bisa jadi Allah sedang marah kepada anda sehingga Allah tidak berkenan memberikan anak anda demikianlah kami balas orang-orang yang berlebihan dan tidak percaya terhadap kami ketahuilah kalau azab dunia sudah bikin kamu jadi merinding apalagi kemudian azab akhirat maka saya bilang kepada si ayah dan si ibu ini yang datang kepada konselingan kita majelis wisat hati lebih penting buat anda mengenali kenapa anda jadi begini daripada anda jawaban yang anda kejar kalau sudah ketemu penjembatnya insya Allah akan ketemu jawabannya saya ulangi sedikit filosofinya lantai bocor lantai basah lantai kebanjiran lantai tergenang air dulu yang kita lakukan ambil kain pel kering gak kering itulah sunahnya kalau ke dokter ya lo sembuh kalau kerja ya lo kejian kalau usaha lo untung sunahnya begitu keluar dari rumah insya Allah dapat emang udah begitu anda gak perlu jadi seorang muslim Cina juga gak ada Tuhan jadi tapi kalau penyebab utamanya belum beres hujan bocor basah lagi hujan bocor basah lagi hujan bocor basah lagi kemudian kita belajar oh bukan disini penyebabnya atas kita ganti gentengnya kita ganti karpetnya bawah gak perlu dipel dia kering dengan sendirinya mengepel kemudian menjadi adab dari kita menjadi akhlak dari kita bahwa emang kita kudu berikhtiar datang kita kasih tau di tangan kita ada 10 dosa besar ingat ceritanya begitu kita lihat wajahnya ini wajah anak muda soleh soleh wajah yang tidak tampak ada dosa dia muka kedua bahkan simahum fi wujuhi min asharis sujud bahkan wajahnya wajah kita-kita orang ada sisa sujud mana ada yang tega nanya 10 dosa besar emang kadang-kadang kita salah juga sama yang jelek usut bagaimana kita yang tanya dosanya banyak emang suka begitu padahal masya Allah lelbilal kita orang ini gak ada yang lebih hitam dari bilal hitam banget bilal tapi siapa yang lebih mulih daripada bilal terompahnya saja 500 tahun sebelum sorga dibuka udah kedengeran waktu nabi Allah Muhammad s.a.w isra dan mi'raj dia mendengar itu bunyi terompah-terompah siapa itu terompah bilal bilal masih hidup terompahnya bunyi kenapa pasal rupanya dia memulia di mata Allah salah satu kemuliannya penyebab kenapa terompah itu terdengar karena bilal menjaga dia punya wudhu masya Allah kita gak dikenal emang terkenal sih wah gak ada orang gak kenal sama kita tapi malaikat gak kenal sama kita Allah gak kenal sama kita siapa loh begitu kita yang mati gak ada yang nungguin kecuali malaikat zabaniah langsung dibukain tuh pintu neraka ahlan wasahlan saudaraku ini tempatmu masya Allah bapak begitu mati malaikat gak pake nanya lagi ada orang begitu ada malaikat yang mati gak ditanya malaikat ada kalau kita kan belajar ya kalau kita mati nanti di kuburan kan ditanya siapa Tuhan siapa nabinya apa agamanya apa kitabnya ngapain aja loh di dunia itu kan tapi ada orang-orang tertentu yang begitu mati gak ditanya begitu mati tak mati kita bangun namanya lulusan uwin ya gak lulusan madrasah kita paham nanti gue ditanya nih menrob buka gampang robbi Allah robbul anam tapi malah kan gak nanya-nanya kita lihat dia diem aja dan kita tegur woy kita mulai aja yuk pertanyaan udah siap nih udah siap jawab apa kata malaikat gak perlu saya yang nanya yang nanya dia no begitu nunjuk ular sujaul akrok ular namanya sujaul akrok yang nanya bukan gue dia tau maju dah maju nih ular marah ini kita belajar kita nanya siapa nih ini ular ketawa gue ular emangnya siapa ya kenapa gak ditanya awaluma yuhasabubihil abduyumal qiyamati as-salah pertama kali yang ditanya itu sholat lah kita mati gak ada catatan sholat lah ngapain ditanya ayah dan si ibu masuk bertanya wirid tentang amalan supaya dia bisa kerja kita bilang nih ada 10 dasar besar kalau hasil akhir anda terkena diagnosa salah satu dari 10 nomor 9 kena ya sudah berarti ini bukan ujian ini azab nomor 7 kena udah bukan ujian ini azab nomor 1 kena jangan terusin ke nomor 2 nomor 1 aja kena loh ini aja dulu bener jadi untuk ngukur gitu aja cek 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 oke kena nih selesai sujud minta ampun sama Allah karena lebih penting ampunan Allah daripada solusi buat apa kita yang mati hutang kebayar tapi sama Allah belum kebayar buat apa kita yang mati kita punya usaha naik lagi tapi Allah belum ngampunin kita ilaman atau Allah dikol bin salim lebih baik kita datang sama Allah gak punya apa-apa tapi juga gak punya dosa buat apa jabatan saudara kalau jabatan saudara itu bisa membuat saudara jauh dari Allah buat apa harta kekayaan buat saudara kalau harta kekayaan itu membuat anda jadi jauh dari Allah buat apa saudara bisa begini bisa begitu kalau saudara jauh dari Allah maka hadiah terbesar dari Allah buat orang-orang yang bermasalah adalah hadirnya Allah gak ada doanya tuh biarin kita sakit kalau sakit itu kemudian bisa menebus segala dosa-dosa kita biarin kita hancur-hancuran kita punya usaha kalau dengan hancurnya usaha kita itu Allah jadi diredo kita punya badan coba kita buka dulu Azumar 47 kalau sekiranya kalau sekiranya bapak ibu yang terhormati Allah Allah itu mahasayang sama kita dia lah Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah dia mah tahu pak kayak kita jadi orang tua pak kita gak ngasih anak kita yang anak kita pengenin kan bukan karena kita pelit karena kita sayang kalau kita kasih takut nanti jadi begini jadi begitu Allah bukan cuma takut Allah maha mengetahui kalau memang kelihatan ada yang mengganggu kita di perjalanan menuju dia di perjalanan menuju Allah Allah angkat kenapa warahmanurra'im dia memutuskan berdasarkan kasih sayang Allah memutuskan berdasarkan kasih sayang sayangnya kitanya aja yang berontak merasa diomelin Allah merasa diazab sama merasa gimana karena disayang begitu kita melihat tanda-tanda mengkhawatirkan dari anak kita kita cabut fasilitas itu sebentar saja kalau anak kita sudah paham asli lagi gitu kan kemarin kita sudah belajar lima penyebab yang pertama syirik ninggalin sholat terus doraka sama orang tua zina rezeki aram studi kasusnya terhadap seorang ayah dan ibu yang belum kunjung mendapatkan pekerjaan padahal dia sudah berikhtiar kemana-mana kita teliti lewat sepuluh dosa besar hasilnya kemarin dia gelengin kepala satu dua tiga lima digelengin yang keempat belum karena belum ditanya apa yang belum ditanya zina yang keenam dosa besar yang keenam setelah syirik ninggalin sholat doraka zina dan rezeki aram yang keenam minum-minuman mabuk-mabukan obat-obatan sampai gini hari pak sepuluh dari lima berita artinya yang tidak diberitakan sepuluh dari lima berita penyebab yang kerok utama itu salah satu minuman masih pak tadi siang kita ngeliat tuh tayangan televisi ada berita seseorang menembak orang lain yang nembak mabuk yang ditembak mabuk masih ingat si dikun fayakun si malik ingat malik malik berzina itu karena mabuk diminta maaf sama istrinya ketika istrinya minta cerai maafin ma kan papa selingkuh gak sengaja ingat kan si malik ngomong begitu istrinya terima gak enggak kata istrinya mana ada selingkuh gak sengaja ada ma papa nih buktinya papa rupanya si malik mabuk pulang ya ke tempat perempuan yang bukan mu'rim yang sama-sama mabuk jadi begitu pagi sadar wassalam kata yang perempuan kita sama-sama gak sadar selesai ternyata perbuatan yang tanpa sengaja itu berbuah istrinya kemudian ini dilaporin sama yang cem-ceman ini weh laki lu yang namanya Malik udah bikin gue jadi begini marah istrinya kenapa tuh karena mabuk waktu saya di sel saya punya temen namanya M punya temen namanya M masuk nih malam-malam nih dalam keadaan dia berdarah berdarah-darah sampai dalam sama anak-anak dikebukin cuman saya yang gak ngebukin gak tega lagian perasaan gedean dia dah takutnya dia sadar dia ngincer gue lagi mending gue gak gue minggir aja subhanallah pak gak berasa sakit disakti banget gak berasa sakit ditau jika begini lagi diajir begini lagi bangun bingung semua orang sakti banget ngerti bukan sakti pak lagi dalam kondisi sakau emang dalam kondisi sakau pak jagoan banget nih dua hari loh baru dia nanya kok saya disini geleng-geleng kepala tuh anak-anak satu sel subhanallah anak pikir anak jagoan bener nih dikebukin ditabukin gak berasa cuman segini nih bongin mana lagi buah anak nangis yang ngebukin pegel dia belum apa-apa tapi pernah tuh saya nangis tuh inget temen saya namanya si A makanya pak aduh Allah ngajarin kita berbahagi buat yang begini-gini itu semua orang satu sel waktu itu banyak tuh satu sel berapa ya 8 atau 10 orang itu mendengar cerita orang yang baru masuk tadi kan si M ini si A kalau si M tadi penyanyi di salah satu kota di Jawa Barat habis nyanyi mabok begitu mabok pak dinyongkel rumah orang lucu emang maboknya tuh begitu mabok dia bawa gerobak dia bawa gerobak rumah orang ada isinya dimasuk aja dibawain barang-barang aduh emang dasar orang mabok ya nah kan kalau mau nyolong rumah kosong gitu kan ini mah dia nyolong rumah yang ada isinya lemang mabok dia bawa gerobak dia ambil aja barang-barang kan yang punya marah tapi si A yang satu ini Masya Allah Masya Allah Masya Allah ayo kita berbahagia sama orang yang tidak punya supaya jangan sampai dia nyolong pak mending dia nyolong dia gak nyolong si A itu digebukin sama orang sama sama si M tapi cerita tuh istrinya anak-anak merintih karena lapar pak kisah ini kayaknya cuma distribu satu malam gitu loh gak mungkin ada di jaman sekarang ini gak mungkin tapi nyatanya kami satu sel mendengar istrinya ngomong orangnya duduk begini di pinggiran istrinya jenguk cerita sama kita uh bersalah rasanya itu orang-orang yang ngegebukin dia waktu masuk pak kakinya bolong pak seukuran besi karena ditusuk ada masyarakat yang kakinya itu direjeng dihajar pak siap bolong itu tega nian saya bilang orang dasar emang hati kami-kami waktu di sel itu emang ya sebagian kan emang orang kasar ya gak peduli orang dulu masuk digebukin maka yang masuk digebukin lagi dong maka begitu masuk si A ini habis pak dipeloncol lagi di dalam saya digebukin gak? alhamdulillah modal selawat gue udah kasih tau nih sama orang-orang badan kecil kayak gini manis nih ilmu yang saya pake ilmu yang kita ngajiin ilmu la hawla wa la quwwata illa billah saya cuma bilang sama Allah ya Rob Allah emang ini kesalahan saya jadikan itu sorga buat saya tapi Rob engkau tau ini bukan kesalahan saya lalu saya bilang Rob kalau emang ini bukan kesalahan saya jadikanlah itu perlindungan buat saya dari orang-orang yang memang mengejar saya alhamdulillah begitu salam assalamualaikum anak orang kaya nih kelihatannya gitu kata orang anak orang kaya selamat nih kita makan nih biarin nih bener-bener emang bener anak orang kaya gitu kan kalau anak orang kaya pak makan selamat pak kalau yang masuk itu orang kaya di sel teman-teman satu sel itu seneng karena bisa ngerokok bisa makan roti iya gak taunya saya lebih berlangsat daripada orang miskin karena gak ada lagi gak ada orang tua gak ada saudara si imba ini cerita dia itu anaknya merintih karena lapar ketika dia lapar dia tahan dia tahan pak tapi ketika anaknya merintih ayah mana yang tahan pak lapar pak pak lapar pak mana ada ayah yang tahan anaknya merintih karena lapar kita mesti pasang kuping pintu jangan sampai orang pada nyolong gara-gara anak yang lapar dia keluar pakai sarung malam-malam ngapain ke tetangga ke kebun tetangga mending nyabut apa nyabut singkong ya elah kan cetek banget niatnya cuma nyabut singkong atuh pohon aja satu pohon supaya anaknya ini bisa diribusin singkong Allahu Akbar ayo malu gak kita yang sering makan enak mana malu gak begitu nyabut berat gak kecabut pulang dia ngambil golong masuk lagi pekarangan dianggap orang mau ngerampok pak dia gebukin abis-abisan disitu ya orang ngeliat masuk ke pekarangan orang bawa golok coba emang orang waras juga mikir kan tapi dia cuma mau gitu tuh cek 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 kemudian angkat gitu Allahu Akbar mulai dia dalam hati saya rasain loh makanya ya main gebuk-gebukin orang aja saya bilang gitu tanya dulu jangan sampai salah alamat ada lagi temen saya si F masih satu sel tuh emang anak-anak itu nostalgia emang subhanallah nostalgia ala di penjara si F itu istrinya hamil dia ketawa dalam kondisi belum umuran darah dia ketawa subhanallah pak saya belum pernah ngeliat ada orang setaba dia rupanya ini orang berilmu juga tapi silap mata kalau kata orang malaysia silap mata gitu istrinya melahirkan dia bawa ke dokter dia tau dia gak punya duit begitu istrinya sudah melahirkan dia ke depan dia ke parkiran pak nyolong motor di parkiran begitu nyolong motor emang maling amatiran maling sesaat bukan emang maling ya ketangkep dia gebukin masuk tapi dia bisa tertawa apa dia bilang alhamdulillah katanya dokter dokter jadi nanggung istri saya emang tujuan saya itu katanya emang kadang-kadang hiburan buat kita para ustaz itu ada yang begitu di perjalanan waktu selawesi saya cerama di barisan anak-anak muda anak SMA ada satu anak perempuan testimoni kelas 1 saat itu dia cerita kelas 3 SMP dia mau ujian pak terus dia mendengar saya di TPI bahwa sedekah itu bisa membuat Allah mengabulkan doanya anak kelas 3 SMP nih boleh dikata masih bawa kencur sudah ngincer malam ujian untuk bersedekah sudah ngincer malam ujian buat bersedekah ini tabungan dia timbang-timbang aja dia bobok buat sedekah atau tidak kalau dia bobok buat sedekah dia gak punya duit tapi lulus ujian kalau dia bobok berarti dia gak bisa punya duit tapi probabilitas lulus ujian insya Allah malam ujian dieksekusi pak tapi dia cerita nih anak cerita sambil nangis tapi ustaz ketika saya ingin membobok celengan saya mamah saya sakit keras ustaz saat itu saya bingung mau berdoa yang mana hak saya berdoa rasanya cuma satu yaitu lulus ujian kalau kita begini sekalian gitu ini celengannya satu doanya dua lulus ujian juga ibu sehat juga gitu kan tapi anak ini belajar saya sama dia tertegun saya bengong jangan dengar anak ini saat itu saya harus memilih doa buat siapa buat saya atau buat ibu saya kebayang gak si anak ini harus memilih dia punyanya cuma satu sedekahnya cuma satu nih kalau dia berdoa buat lulus ujian mudah-mudahan sedekahnya mengantarkan itu tapi ibunya gak dapat tau gak yang dia pilih apa pak ya Allah mama saya lebih penting dia rin sehingga lulus ujian asal mama saya sehat ya Allah terima sedekah dari saya mudah-mudahan mama saya sehat nangis itu nangis itu di depan anak-anak ya Allah kembali kepada si ayah dan si ibu tadi nomor enam penyebab itu minum minuman keras mabuk-mabukan dan obat-obatan pengetahuan ini penting bukan cuma buat kita tapi buat laki ibu buat istri bapak buat anak-anak kita semua terutama buat adik-adik kita jangan sampai mereka terjebak yang begini-ginian perhatikan tanda-tandanya mereka tuh punya tanda-tandanya udah ngebohong satu dua hati-hati loh itu jangan begini jadi orang mah jangan pak biarin si kakak itu udah dewasa biarin aja dia udah tau yang mana yang baik sama yang buruk jangan pak anak kita-anak kita gebuk pukul emang anak kita mau diapain gak cuman jangan kelewatan pukulnya jangan sok demokratis sama anak jangan sok ngasih kebebasan jangan begitu nangis aja dia hamil baru main salah-salahan situ sih situ sibuk kerja anak jadi begini situ sibuk arisan anak jadi begini jangan pak sama anak jam lima nak pulang jam lima lewat satu besok gak jajan loh bener nih papa bener nih kalimat begitu kita sampaikan setelah kalimatnya begini nak jam lima pulang ya jangan sampai jam lima lewat satu ternyata anak kita jam lima lewat tiga puluh izin yang kedua boleh nak kamu pergi tapi jangan pulang lewat dari jam lima jangan kayak kemarin dong kalau kemarin kan papa jadi bingung pulang jam lima lewat tiga puluh besok ngomong keras jam lima ya kalau gak jam lima udah deh papa marah loh rebus masukin lagi ke maknya sebelum telat sebelum telat kita orang-orang tua ini kan kadang-kadang sudah telat baru tau ustadz nih ngajarin orang tua galak loh udah ada stepnya pada saat saya pernah counseling itu ada orang yang matanya agak rabun itu dia gak bisa ngeliat ukuran yang tiga puluh meter itu juga gak bisa ngeliat tiga puluh meter tiga meter jauh jadi dia datang dituntun karena jarak pandangnya itu bener-bener terbatas hanya tiga puluh senti jadi lebih dari tiga puluh senti dia gak bisa ngeliat pak kalau kita pikir apa urusannya coba skor yang keenam apa urusannya jangan kembalinya mata dia dalam waktu sekejap mata apa urusannya coba tapi begitu disodorin satu, dua, tiga, empat, lima enam dicontreng sama dia saya dari SMP nih minum saya ngomong sama dia ini nih gara-gara ente nyekek botol mulu nih jadi pandangan cuma sebotol cuma tiga puluh senti percaya gak kalau ente taubat Allah akan kembalikan pandangan iya ustadz saya pengen datang kemarin memang pengen taubat ayo bismillah taubat jabat tangan taubat dia sholat dia wudhu habis itu saya kasih kertas isinya tulisan saya bilang di tulisan ini terus saya sodorin dia ukuran satu meter kan tadi kan 30 cm ya ini satu meter ngetek gimana? udah keliatan belum? belum ustadz emang taubat itu bukan nantrin pada perubahan yang drastis udah keliatan belum? mundurin lagi udah keliatan belum? mundurin lagi udah keliatan belum? hebat pak gak pake operasi pak jangan dia gue juga bingung hebat dua ya Allah mahlur biasa kemarin ayatnya udah belajar kita surah At-Tahrim ayat 8 kalau bapak ragu-ragu bahwa pertobatan itu insyaallah menjadi the beginning itulah buktinya At-Tahrim ayat 8 At-Tahrim surah keberapa? raka 60 6 wa'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu tubuh ila Allahi tawbatan nasu'ah wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar ya tawbat asa rabbukum ayyuhkaffira'ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri jannatin tajri min tahtihal anhar kalau kita mau tawbat kata Allah Allah tutup kesalahan kita dan Allah masukkan kita ke sorga Allah beres Allah operasi tapi saya bilang sama dia ini temporary loh ini pembuktian saja dari Allah yang ketujuh yang ketujuh memutuskan hubungan silaturrahim bukan silaturrahmi silaturrahim kalau mau diterjemahin dalam bahasa Indonesia silaturrahim mutuskan hubungan silaturrahim hati-hati pak pernah ada satu keluarga tujuh anaknya tujuh-tujuhnya bermasalah kecuali anak yang ketujuh anak yang ketujuh ini yang lapor kepada saya usah tolong dicek dong keluarga saya aneh nih oh kita punya kemampuan untuk itu bapak pun udah punya sekarang pakai diagnosa ini kita bukan cenayang nih tapi kita bisa ngilihat dari sini kita datang dalam bentuk pengajian keluarga kita bacain hasilnya nol pak gak ada yang dicontreng sama keluarga itu bingung saya saya di akhir acara saya bilang gini saya tidak tahu apakah saudara jawab dengan jujur apakah saudara yang takut malu mengakui kesalahan di depan saudara oke lah nanti bawa scorecard saya balance scorecard saya di kamar lalu contreng sendiri oleh yang ketemu minta pun sama Allah tapi semua jawab enggak kita keluarga dari baik-baik wah iya jadi gue minta maaf kalau bikin anda tersinggung sih anda kan nyuruh saya datang mendeteksi oke saya datang nih dengan alat detektor tapi ada yang saya tidak tanya pak ada yang tidak saya tanya seperti si bapak ini bapak ini kan saya tidak tanya itu nomor 4 keluarga ini saya tidak tanya nomor berapa nomor 7 kenapa nomor 7 saya tidak tanya kita mustahil 7 saudara ada semua nih 7 brother ada semua saya pikir gak mungkin lah ini ditetapkan kemudian pengajian bulanan yang kedua menjelam pengajian bulanan yang kedua teman saya itu yang bontot ngomong begini tuh ustaz saya itu pengen sebenarnya yang datang bukan cuma 7 saudara saya ini saya pengen dari istrinya abah saya yang satu lagi juga datang oh saya tanya loh memang masih ada saudara yang tengoknya kemarin belum komplit ada ustaz anak punya abah nikah lagi ustaz punya anak kakak saya yang nomor 1 ngomong begini sama kami-kami ini adik-adiknya jangan lo ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita kalau lo ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita putus sama gue lo wih tuh paham saya sudah penyakit dia ini oke nomor 7 nih nomor 2 nomor 7 pak kayak gimana pun bencinya kita jangan mutusin hubungan kalau perlu 3 hari aja jangan lama-lama kalau perlu lagi 1 menit istighfar bahaya pak dosa besar saya bilang sama dia ji kalau begitu gue tau sudah penyebabnya apa ada satu yang belum gue bacain kemarin karena gue gak yakin lo pada kena ya itu mutusin hubungan seratu raib dia kali emang aneh rasa gitu aneh waktu itu masih SMA aneh bilang gak boleh kita begitu kalau gak boleh lo jangan jadi adik gue ah tapi saya emang gak percaya saya tetap main ke rumah ibu baru saya kata dia gitu terus main dia gak kena pak yang ke delapan memang ini berbeda versi urut-urutannya tidak harus selalu begini karena ada juga satu kitab isinya Al-Kabair 10 dosa-dosa besar itu sampai 400 kita gak bisa jalan pak kalau baca kitab itu dan 400 45 ceritanya 10 aja katanya kaki kita udah keperangkap bener nih ada beberapa diantar kita yang udah merinding nih aduh iya tuh aduh sama ibu saya aduh iya aduh udah adung yang ke delapan nodoh orang berzina saksi palsu bohong itu masuk ke delapan tuh tapi saya golongin jadi satu lah tuh kebohongan istilahnya gitu langsung kita yang ke sembilan yang ke sembilan itu kikir pelit medit koret pantat kuning di versi buku saya yang pertama buku temukan penyebab penyebabnya tepukan jawabannya judi saya masukin di yang ke delapan tapi di versi buku yang terbaru delapan yang tadinya judi saya masukin ke lima Rizky Haram dulu filosofinya begini kenapa saya masukin di delapan sendiri karena judi itu perilaku menang tidak menang dosa tapi akhirnya saya masukin dia ke Rizky Haram supaya masuk nih ke delapan itu nuduh orang berzina saksi palsu bohong yang ke sembilan kikir kikir jangan main-main pak kita kan harus bayar ke Allah kalau kita gak bayar ke Allah ditagih kalau Allah yang nagih sakit kalau Allah yang ngambil sakit lebih baik kita yang memberi ayatnya bisa Bapak lihat diantaranya di surah At-Taubah At-Taubah ayat 34 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ dan orang-orang yang menyimpan perhiasan harta emas perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah فَبَشِّرْهُمْ kabarkan kepada mereka بِعَذَابٍ أَلِيمٍ akan azab yang besar يَوْمَ يُحْمَ عَلِيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ yaitu pada hari dipanaskan harta itu di neraka jahannam فَتُكْوَى بِهَا dan dipanaskan lalu ditusuk kemana? di setrika kalau فَتُكْوَى itu di setrika jadi penyakit-penyakit disini sekitar kepala gitu itu bisa jadi loh sekitar perut, sekitar punggung ini bisa jadi karena emang kita pelit kalau kalimat orang tua kan begini ente kebanyakan gak sedekah kali jadi penyakitan gitu kan usaha bisa gak penyakitan? bisa kalau kita pelit dulunya yang ke sepuluh yang ke sepuluh urutan yang saya taruh di urutan terakhir saya bilang ini tidak mas'hur urutan ini ini urutan saya berdasarkan konselingan saja top tennya itu sepuluh ini 70% dari yang datang gagal bisnis, ancur-ancur segala macam itu ada di lima yang pertama rata-rata ini orang jatuh pak di urusan sholat dorak sama orang tua sama zina yang ke sepuluh ini ribah pak ngomongin orang wah ini penyakit ibu-ibu nih dan juga bapak-bapak udah main tunjuk aja bapak-bapak juga ada pak orang-orang yang gatel kalau gak ngomongin orang sehari itu kayaknya kurang enak gitu datang ke pintu gak ketemu masuk ruang tamu gak ketemu masuk dapur gak ketemu gak taunya ada di ruang cuci bisa-bisanya itu dia nyander eh udah denger belum lo denger apaan lagi nyuci nih orang denger apaan si Anu tuh Masya Allah ya gibah terakhir ngeceknya gampang kalau kita ngecek satu tegak kena sedangkan kita bermasalah berhenti pak disitu benerin dulu disitu bikin bener dulu disitu Insya Allah begitu kita-kita benerin set naik lagi kembali kepada si ayah dan si bapak tadi nomor berapa yang belum ditanya sama dia nomor empat semua digelengin kepala pak sama dia satu dua tiga lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh digelengin kepala apa kata dia ustaz semua gak ada yang saya lakuin Masya Allah hebat saya gak percaya tapi emang dia ngomong begitu kan yaudah tapi ada satu yang belum saya tanya yaitu Zina saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif bukan untuk menjudge orang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa'ala alih Allahumma ya Allah begitu banyak dosa-dosa kami ya Allah tapi kami juga paham begitu besar ampunanmu ya Allah begitu banyak masyarakat dan keburukan yang kami lakukan tapi kami juga tahu oh kasih sayangmu ya Allah rahmatmu maafmu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami kau pernah mengatakan dalam kalimat rasulmu ya Allah dalam hadis kutsi apabila ada hambamu yang datang kepadamu dengan membawa dosa sebesar gunung sedalam lautan seluas samudera maka engkau mengabarkan nabbi'a ibadii innani anal gufurur rahim kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah izinkan kami meridui apa yang kau putuskan untuk kami izinkan kami mengikhlaskan diri ya Allah apa yang kau gariskan untuk kehidupan boleh jadi saat ini kami bermasalah ya Allah sebab dosa-dosa kami boleh jadi kami punya kesulitan sulit hidup terhadap keinginan-keinginan kami pun kami sulit menjawab ya Allah bisa jadi karena dosa-dosa kami kepada mu ya Allah tapi izinkan kami juga meminta pada mu ya Allah agar kau mengasihani kami mengasihi kami menyayangi kami dan memberikan ampunan dan maafmu untuk kami kulu jami'an astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih Allahumma anta rabbuna ya Allah engkau Tuhan kami la ilaha ila anta tidak ada Tuhan selain kau khalaqtana engkau telah menciptakan kami kami akan kembali padamu sekuatan agak kami ya Allah kami mohon ampun dan berlindung padamu dari apa yang sudah kami lakukan kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosa kami dan kami mengakui segala nikmat untuk kami aghfirullahaladzim maka ampuni kami wali walidina orang-orang tua kami wali durriyatina untuk anak turunan kami wali ahlina untuk keluarga kami wali jamaatina untuk kawan-kawan jamaah kami Allah wali sa'iril jamaah minal muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minna wal allah untuk orang-orang lain ya Allah saudara-saudara kami se'iman terima kasih sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh